Ariel menerima surat. Wow, ini dari Eric. Aku harus bersiap-siap. Tetap tenang, lalilu akan membantu. Ayo ambil beberapa kuas, lepas gagangnya. Biru bagus. Hiasi dengan berlian. Ini sisir mewah dan cermin yang bergaya laut. Ini dia, Ariel. Terima kasih. Aku akan bersiap-siap. Lihat yang aku temukan. Cermin. Oh, waktu yang tepat. Terima kasih, Sebastian. Waktunya kepangeran. Semoga beruntung, Ariel. Di mana dia? Hai, Eric. Sayang, kamu sangat memukau. Pasangan yang luar biasa. Aku mencintaimu, sayang. Dan aku juga mencintaimu. Jangan ganggu kencan romantis. Peti harta karun. Beberapa bingkai. Hiasi dengan berlian. Selotip reinforce. Tempelkan cermin. Gantung di lingkaran. Cermin ajaib Ursula punya kekuatan khusus. Bosan. Aku harus apa? Kenapa kamu berdiri saja? Berikan hiburan untukku. Cermin ajaib mimpi burukmu. Wow. Apa yang akan kamu tunjukkan? Ariel dan pangeran? Pasangan itu sedang bersama. Ini tidak mungkin. Aku akan merusaknya. Pangeran akan pulang. Sayangku, hati-hati. Cuacanya memburu. Tidak. Kapal itu tenggelam. Sekarang kamu milikku. Modeliat polimer. Cetak rangkanya. Kaki terbentuk. Di mana tubuhnya? Sorot detailnya. Warnai sisanya. Beri kilau di mata. Kenali skatel lebih dekat. Eric, di mana dia? Terjadi sesuatu? Oh, tidak bisa hidup tanpa aku. Ariel. Skatel, kamu lihat Eric? Oh, Ursula sudah membuat badai. Apa? Kapalnya tenggelam. Tidak. Mungkin masih bisa diselamatkan. Ayo ikut. Akanku bantu. Kamu butuh pakaian selam seperti ini. Ayo menyelam. Mereka ke lokasi kecelakaan. Skatel, lihat. Peti sang pangeran. Dan ini papan dari kapal. Tiang. Kapal, Eric. Tapi pangeran tidak di sini. Kita akan temukan. Siapkan bahan-bahannya. Potong tongkat. Siapkan palangnya. Kat ulang kisih-kisihnya. Kita butuh jaring. Hiasi kurungannya. Ambil gembok. Gantungkan di rantai. Tanpa kunci, tidak ada jalan keluar. Hanya kurang tahanan. Ayo intip sarang, Ursula. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu akan tinggal di kurungan, sobat. Kamu tidak bisa menahanku. Hanya aku yang bisa membukanya. Kamu tidak akan bisa kabur. Eric. Dia masih hidup. Ini sangat menarik. Awasi dia. Dia sudah pergi. Sebastian, ambil kuncinya. Aku dapat. Bu, belut more sangat bodoh. Flaunder, alihkan mereka. Terima kasih. Ariel, cintaku. Akanku selamatkan. Kuncinya tidak cocok. Sembunyi. Aku lupa tongkatku. Flaunder. Merencanakan sesuatu, sayang. Oh, Eric. Apa yang menantimu? Lalilu, aku akan menjadi pengantin. Oh, wow. Ini tidak cocok untuk pernikahan. Lakukan pengukuran. Rok yang tebal. Lapisi tile. Masih ada yang kurang. Lengan. Hiasi gaun dengan berlian. Kerudung yang mewah. Rangkai bunganya. Ini buket pengantinnya. Ursula siap untuk pernikahan. Acara pernikahan akan segera dimulai. Di mana pengantin pria? Penjaga? Bawa sang pangeran. Apa? Aku tidak mau. Apakah kalian setuju menjadi suami istri? Tentu saja. Tidak mau. Tidak ada yang bertanya padamu. Aku sudah memimpikan ini sejak lama. Silakan saling berciuman. Ayo ciumlah, sayang. Tunggu. Selamat tinggal, pengantin. Ariel, sayangku. Ini aku, Eric. Siapa? Sayang, kamu kabur dari Ursula. Bagaimana cara mengembalikan pangeran kewujud aslinya? Siapkan kertas. Lem potongan. Buat sampul bludru. Sampul kedua. Kencangkan dengan kulit imitasi. Hiasi dengan kristal. Mantra misterius. Buku ajaib akan mengungkap solusinya. Jawabannya pasti ada di buku mantra sihir. Oke. Lihat, peti. Mungkin bukunya di sana? Benar sekali. Ayo lihat. Sebastian, bawakan kuali. Masukkan bahannya. Akanku bantu. Aduklah. Ramuan ajaib sudah siap. Hore, harusnya berhasil. Minumlah. Hmm, tidak berhasil. Oh. Mungkinkah masih ada harapan? Pasti ada cara lain. Akan kita temukan. Ayo doakan yang terbaik. Ambil kertas kerajinan. Selesaikan persamaannya. Ambil tusuk gigi. Gulung kertasnya. Rahasia utama penyelamatan tersembunyi di gulungan. Pos kilat. Apa ini? Ayo lihat. Ciuman cinta solusinya. Ayo coba padaku. Tidak, Flaunder. Ayo pindahkan Eric ke ruang kerja. Lakukan pengukuran. Jiplak polanya. Jahit bagiannya. Itu ekornya. Sirip dari kertas busa. Pasang bahunya. Hiasi dengan berlian. Eric, ikan duyung laki-laki. Bagaimana bisa? Eric, aku tahu yang bisa menolongmu. Apa? Ciuman cinta. Ariel mencurahkan cintanya. Berhasil. Sayangku, aku juga mencintaimu. Ahem. Oh, terima kasih, sobat. Ariel, mau jadi istriku? Aku mau. Hore, sebuah keluarga baru terbentuk di hadapan kita. Ambil gantungan. Potong kawat. Sepasang stand. Bungkus lengkungan dengan tile. Hiasi dengan mutiara. Tambahkan dekorasi. Lengkungan pernikahan puncak acara. Sebastian siap untuk memulai. Mana pengantin wanita? Ariel terlambat. Aku sangat guguk. Itu dia, sudah datang. Oh, maaf. Aku mencari cadar. Kamu terlihat cantik. Cintaku, kamu cantik. Tunggu, buketnya tertinggal. Terima kasih, Flauner. Semua sudah siap? Ini cincinnya. Akanku bantu, sayang. Kinyatakan kalian sebagai suami istri. Aku jadi terharu. Sudah siap? Ini buketnya. Hore, berikutnya pernikahanku. Cinta memang selalu menang. Kalian ikut audisi untuk lalilu. Cuci bersih. Gambarlah mata. Tonjolkan bulu mata. Tambahkan warna. Sedikit perona. Perbaiki rambutnya. Rambut merah menyala. Buat atasan mengkilap. Bentuklah cangkang. Kristal berkilau di tengahnya. Kaki diganti dengan ekor mengkilap. Wow. Rumput laut menjadi kain. Buatlah sirip. Jiplak polanya. Putri duyung kecil sekarang punya sirip yang mewah. Ariel tampak luar biasa. Putri duyung kecil beristirahat di dasar laut. Sebastian, aku merasa sedih. Ariel, kenapa kau bersedih? Aku tidak mau melakukan apapun, tapi perlu melakukan sesuatu. Mungkin berenang bisa mengalihkan perhatian. Boleh juga dicoba. Putri duyung pergi jalan-jalan. Ada apa di balik batu tua itu? Wow, ini menarik. Sebastian, kau tahu apa ini? Baru pertama kali aku melihat yang seperti ini. Mungkin sesuatu untuk rambut? Sisir. Tunggu, kau dengar suara itu? Iya. Aneh sekali. Aku perlu periksa ada apa. Anjing pintar. Lepaskan telinganya. Wall putih. Tambahkan manik. Sangat lembut. Dogi ini perlu dicukur. Lidahnya menggantung. Hmm, dogi mencium bau sosis. Camilan favorit. Eric berjalan di tepi sungai dengan anjingnya yang setia. Max, ada sesuatu? Max bersemangat. Perlombaan sosis dimulai. Hei, tunggu. Kemana kau menariku? Aku tidak bisa berenang. Anjing dapat yang diinginkan. Pemiliknya tidak senang. Tolong, aku tenggelam. Ariel datang. Hei, apa yang terjadi? Tolong. Ini kan air dangkal. Oh, iya. Hmm, itu memalukan. Tidak apa-apa. Itu biasa. Terima kasih. Bisakah aku mengajakmu berkencan? Belah styrofoam. Buat pola siluet perahu. Potonglah. Ini akan mengarungi ombak. Tambahkan sisinya. Hampir selesai. Gadis kecil mulai melukis. Wow, perahu kayu ini tampak alami. Sumpit menjadi dayung hebat. Kita perlu pasang ini. Perjalanan perahu? Oh, iya. Ini romantis. Eric mengajak Ariel berkencan di kolam. Kejutan. Ini perjalanan perahu. Ini dia. Sudah kusiapkan semua. Aku sangat terkejut. Akanku jaga. Ayo. Kau di tangan yang aman. Mereka berlayar di atas gelombang cinta. Sayang, aku mau ajukan pertanyaan penting. Aku mendengarkan. Maukah menikah denganku? Tentu saja aku mau. Mereka berpelukan, tapi air merusak semuanya. Haa! Perjalanan yang menyenangkan. Air tidak merusak momen mereka. Bulatan dengan ukuran berbeda. Pilih yang mana. Mulai dengan putih. Giling lapisan gula. Tutupi lapisannya. Dekorasi pink. Buat bunga mawar. Wow, kue ini bertabur bunga. Kita yang bisa dimakan. Ini pengantin baru kita. Maha karya yang bisa dimakan. Persiapan pernikahan sedang berjalan lancar. Kue ini sempurna. Akhirnya patung kue selesai. Oh, piring di atas kompor. Kue, ini untukku. Enak. Oh, ya ampun. Apa? Aku panik. Kau merusak semuanya. Aku ada ide. Bawa aku ke kue. Bagaimana menurutmu? Hmm, bravissimo. Persis yang kuperlukan. Oh, wow. Reputasi koki tidak jadi rusak hari ini. Ayo buat ribun. Pisau. Potong styrofoam. Lapisan yang lain. Excalibur beraksi. Bungkus dengan karton bergelombang. Bagian atas kolom. Satu potong lagi. Gulunglah spiral. Marmer putih. Mawar bermekaran. Lembar contekan ini untuk mengingatkan jalannya upacara. Hari pernikahan tiba. Semua tamu datang. Wow, seru sekali. Di mana Ariel? Tenanglah sobat, dia akan datang. Mempelai wanita datang. Cantik sekali. Sulit untuk mengalihkan pandangan. Kau tampak keren, sayang. Dengan kekuatan yang ada padaku, kita akan menyatukan dua hati dalam cinta. Aku ingat saat Ariel masih bayi. Kita di sini untuk waktu yang lama. Triton terus berbicara. Semua tertidur. Oh, apa yang kita bicarakan? Punyatakan kalian sebagai suami dan istri. Ayo makan kue. Hai, Sebastian. Ayo, berciuman. Mereka mengunci persatuan dengan ciuman. Kehidupan bahagia menanti mereka. Ayo menuju ke pantai yang hangat. Eric dan Ariel sedang berjalan di pantai. Aku tidak percaya. Kita akan punya bayi. Aku sangat merindukan air. Bye-bye. Aku punya ekor lagi. Ini ajaib. Putri Duyung sudah mengayun bayinya. Wow, aku jadi seorang ayah. Semua terjadi begitu cepat. Ayah, berenanglah dengan kami. Lalilu akan membantu Eric berubah menjadi Duyung. Jangan khawatir. Punya ekor itu keren. Kain payet bahan yang diperlukan. Jahit ekornya. Kurang siripnya. Gandakan dengan sirip kedua. Taburi dengan glitter. Sekarang Eric bisa mengasuh bayinya di bawah air. Wow. Nah, bagaimana? Aku belum terbiasa. Untuk sekarang, anak-anak senang di air. Ayah, ayah berenang. Akanku coba. Ups, aku tersangkut. Ah, batu. Ah, bagaimana caranya? Ayo lakukan bersama. Akanku ajari. Iya, itu sulit. Percayalah. Oke. Kau akan cepat bisa. Styrofoam pink. Gambar bentuk karang. Potonglah. Amplah sisinya. Oh, lihat ini. Karang tinggi tumbuh. Hijau. Cantik sekali. Ambil tutupnya. Tekan lilin plastisin. Sebuah cangkang. Selimut yang lembut. Ikat dengan tali. Jangkar tidak membiarkannya pergi jauh. Buayan bawah air yang keren untuk putri duyung kecil. Ariel mengasuh anak-anak. Mimpi indah. Sayang, ayo kita kencan. Iya. Wow, ini tidak terduga. Jangan tinggalkan anak-anak, kan? Kakek Triton pasti mau mengasuh mereka. Halo? Iya. Tentu saja. Aku akan menjaga cucu kesayanganku. Bye. Tidurlah yang nyenyak, cucu-cucuku. Kalian di buayan ini, ya. Kakek akan bacakan dongeng untuk kalian. Saat kakek itu berpaling, buayan itu sudah hanyut. Oh tidak, kalian kemana? Arus teras. Triton melambaikan Trisula dan buayan tersangkut di jangkar. Sekarang cucuku bisa istirahat. Ho, 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 ho. Mandikan bayi ini. Warnai rambutnya. Mata yang lucu. Tambahkan warna. Oh, manis sekali. Saatnya ganti baju. Ekornya belum ada. Sketsa sirip. Sisiknya berkilau emas. Putri duyung kecil dan saudaranya tidak bisa diam. Pembuat onar cilik berenang untuk bermain jauh dari rumah. Wow, persius. Lihat, ada perasotan. Aku yang pertama. Giliranku. Oh, ini seru. Oh, halo, plownders. Ada apa orang iseng? Hei, kau berenang ke sini. Berenang menjauh darinya. Cepat. Semuanya sembunyi. Aku akan temukan semuanya. Maaf, Sebastian. Aku takut. Ini hanya main petak umpet. Ada yang berkilau. Wow, kita harus mengambil ini. Lihat yang kutemukan. Wow, ini tampak menarik. Ibumu menemukan sesuatu yang sama. Sejarah terulang kembali. Buka lipatan karton. Buatlah pola bingkai. Kurang dekorasi. Hiasi dengan kerang. Mutiara berkilauan. Ayo buat foto keluarga. Potret yang bagus. Bingkai foto akan menyimpan kenangan hangat. Lapangan bawah air ini tempat pertemuan rahasia. Mereka sedang memikirkan hadiah untuk kakek. Ada banyak cangkang di bawah ekor kita. Akan kukumpulkan. Ah, kakak. Selesai. Aku temukan tali. Ayo buat bingkai foto untuk kakek kita. Pasti jadi hadiah keren. Melody. Versius. Kalian di mana? Di sini, Bu. Apakah ini untuk kakek? Oh, manis sekali. Ayo kita bawa. Aula pesta siap untuk perayaan. Mereka menunggu kakek mereka. Jangan mengintip. Awas, ada karang. Kejutan. Selamat ulang tahun. Wow, ini keluargaku. Hadiah yang bagus. Semua cucuku yang manis. Kerja bagus. Ulang tahunnya sukses. Kakek merasa senang. Ariel bersiap-siap untuk pesta. Bagaimana penampilanku? Enggak, enggak, enggak. Lalilu, bisa bantu aku memilihnya? Bagaimana warna ini? Lilin modeling. Bentuk baju atasnya. Ini dia. Wow, aku suka. Rambutku bagaimana? Perlu banyak aksesoris. Sedikit parfum. Ariel berenang ke permukaan. Ini tepat waktu. Para putri berkumpul di pantai. Semua bersenang-senang dan menari. Ariel! Ayo bergabung. Aku enggak enak badan. Ariel kurang sehat. Ayo, panggil ambulans. Ada apa dengan sang putri? Ambil kotak emas. Ambil kotak emas. Gunakan tongkat. Ini pesananmu. Terima kasih bantuannya. Uleni slime. Isi akwarium. Siapkan kawat. Siapkan kawat. Sekarang celupkan. Untuk putri duyung yang dehidrasi. Bangsal sudah siap. Pindahkan ke tempat tidur. Dokter, bagaimana dia? Sayangnya gak ada denyut nadi. Lalu bagaimana? Pemirsa, tekan tombol suka agar Ariel lebih cepat sadar. Pakai masker oksigen. Oh, gak membantu. Tolong, lakukan sesuatu. Aku enggak. Tolong. Aku punya ide. Dokter membawa masker air. Denyut nadinya kembali. Ambil cetakan silikon. Biarkan dingin. Pasang kaki. Karang akan berguna. Sedikit rumput laut. Ini luar biasa. Toko Plumbing Mario. Kami perlu bak mandi yang indah. Kalian datang ke tempat yang tepat, Nona. Bagaimana kalau yang ini? Oh, terlalu kecil. Kalau begitu, yang ini. Ini sangat luas. Ada satu lagi. Eksklusif sejati. Kami ambil ini. Isi dengan air. Sadarlah, sobat. Tanda pemungutan suara. Ambil mutiara. Pasang pada pegangan. Keputusannya akan adil. Ini dia, Elsa. Terima kasih. Aku lolos casting. Kita bisa mulai. Pemirsa, apa yang bisa membantu membangunkan Ariel kita? Ya, itu saja. Halo! Aku duluan. Apa persiapanmu untuk Ariel? Bunga dan puisi cinta. Pilih teman-teman. Dua mendukung. Dan aku menentang. Baiklah, mungkin yang lain beruntung. Nona-nona, akulah bintang di semua pesta. Gak ada gadis yang bisa tahan di hadapan penampilanku. Gak ada gadis yang bisa tahan di hadapan penampilanku. Aduh, ayo. Enggak sama sekali. Kalian gak punya selera. Halo, semuanya. Apa persiapanmu? Buket dan mutiara terindah dari lautan. Jawabanku iya. Aku mendukung. Kamu menang. Terima kasih. Aku akan selamatkan, Ariel. Lipat beludru. Isi kapas sintetis. Hiasi bantal dengan jumbai. Sepasang sepatu. Tambah dekorasi berlian. Model yang bagus untuk sang putri. Putri masih tidur. Teman-teman, aku bawa pangeran. Yes. Semoga berhasil. Ariel, sayang. Kuharap ciumanku akan menghidupkanmu. Gak berhasil. Kamu tertidur selamanya. Lihat, ekor Ariel menjadi kaki. Bagaimana bisa begitu? Ariel, kamu bangun. Oh, sayangku. Ini aneh sekali. Hati-hati. Aku punya hadiah untukmu. Terima kasih. Ariel, selamat. Ambilah kotak. Bungkus tali rami. Kain felt di dalamnya. Kain felt di dalamnya. Potong tongkat. Hmm, banyak camilan. Ini dia, Eric. Pasti Ariel senang. Pangeran mengatur kencan kejutan. Oh, kamu romantis. Kencan yang luar biasa. Dan kamu di sini bersamaku. Tangan mereka bersentuhan. Saatnya pemanasan. Anjing, ayo bermain. Anjing berlari ke jalan. Ada kereta di depan. Aku sangat sempurna. Max, berhenti. Hei, tunggu. Kereta tergelincir. Ariel, akanku bawa ke rumah sakit. Lalilu, tolong. Oh, kasihan. Dia perlu digips. Siapkan gipsnya. Aduk rata. Bertahanlah, Tuan Putri. Ayo pulang. Sayang, kamu mau apa? Aku mau camilan. Baiklah. Ini dia, sayang. Delicious. Thank you. Eric. Iya, sayang. Aku bosan. Bacakan cerita. Tentu. Pada dahulu kala. Dia tertidur. Akhirnya aku bisa istirahat. Hah? Aku nggak tidur. Kakiku. Ada apa? Kakimu sakit? Hari ini gipsnya bisa dilepas. Aku panggilkan dokter. Coba aku periksa. Semua baik-baik aja. Kamu sehat. Kita bisa pergi berkencan. Ambil rangka lama. Ganti warnanya. Cat semua sisi. Pasang kursi empuk. Perahu untuk pasangan. Pasangan itu kencan romantis. Lihat, apa itu? Mana? Burung camat? Akanku ambil cincin. Max. Cuacanya bagus ya. Eric. Kamu di mana? Sayang mau menikah denganku. Oh, romantis sekali. Cincin yang sempurna. Sekarang ciuman cinta sejati. Oops. Ciumannya kena anjing. Ayo, rombak pengantin kita. Halo. Pilih yang mana. Hmm. Ya, itu saja. Lakukan pengukuran. Jahit polanya. Hiasi dengan pita. Kerudung pengantin dan mahkota. Terima kasih. Harinya sudah tiba. Pasangan kita di altar. Kalian setuju menjadi suami istri? Iya. Cinta itu selamanya. Sekarang boleh berciuman. Kami menunggu buket pengantin. Kalian siap akan kulempar. Siapa yang kamu pilih? Kamu ada waktu malam ini. Rapunzel, ambillah. Aku harus pergi. Kegembiraan berlanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.